Harga TBS Kelapa Sawit Kenaikan tersebut tak begitu berdampak dibanding biaya perawatan pohon sawit yang terbilang masih tinggi. Dengan begitu, petani masih kesulitan dengan kondisi harga sawit yang saat ini anjelok. Harga obat-obatan sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp100.000 dan pupuk Rp600.000 menjadi Rp900.000 per karung, ujarnya. Ia berharap harga TBS Kelapa Sawit terus membaik, dan bisa kembali berada pada posisi yang layak. Sementara itu, pemilik Rampete, Vino Putra Batanghari, Raden Jufri mengatakan, untuk harga sawit itu mulai kembali naik. Harga sawit hari ini lebih tinggi dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang menyentuh angka Rp900.000 per kilogram, katanya. Menurutnya, harga sawit sepekan lalu sempat ada kenaikan dari angka Rp900.000 sampai harga tertinggi yakni sebesar Rp1.100.000. Akhir-akhir ini ada beberapa pabrik kelapa sawit harganya turun Rp50.000, Rp100, katanya. Jufri mengakui buah saat ini melimpah, sebab di saat harga Rp500, petani ada yang menahan diri untuk memanen. Buah kalau sekarang lumayan. Dalam ram itu bisa capai 30 ton per hari. Biasanya hanya 20 ton, saat ini sudah mulai stabil 30-40 ton dalam sehari, ujarnya. Dengan demikian, kedepannya harga sawit bakal tetap berangsur naik, jika terjadi turun tidak signifikan karena produksi TBS kelapa sawit bakal menurun. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.